Intro Peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok oknum di Jakarta kemarin pada hari Rabu tanggal 24 Juni DPJ PDI Perjuangan Nganjuk tidak tinggal diam Sekitar 600 masa mulai dari kader partai, tokoh partai dan kudeta 27 Juli memadati Mapolres Nganjuk untuk melaporkan aksi pembakaran bendera tersebut Dengan penuh solidaritas, seluruh anggota partai berjalan kaki dari kantor cabang PDI Perjuangan Desa Beserut Kejamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk menuju Mapolres Nganjuk Tatit Heru Jahyono, Ketua DPJ PDI Perjuangan Nganjuk mengatakan kedatangannya bersama masa PDI Perjuangan ke Mapolres Nganjuk selain melaporkan tindakan pembakaran tersebut juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan juga dalang dari pembakaran bendera partai Pada hari ini kita meninjalan jadi hasil dapat kemarin bahwa PDI Perjuangan tetap melakukan langkah-langkah hukum terkait pembakaran bendera yang dilakukan oleh okrum-okrum beberapa hari yang lalu Ini sudah kami sampaikan dengan Pak Kapolres, kita tetap menjaga dengan protokol kesehatan Mudah-mudahan kami sedang mempercayakan sepenuhnya pihak masalah ini kepada pihak polisian Mudah-mudahan secepatnya diatasi karena banteng-banteng PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Struktural tokoh-tokoh partai semua saat inilah kemarin Kami berharap masalah ini secepatnya bisa diselesaikan Untukkan yang pertama itu memang kita bertambah sesuai itu Menuntut supaya pelaku pendapatan itu secepatnya ditangkap dan diproses secara lupa Manakala tadi teman-teman kalau memang itu tidak bisa dilakukan teman-teman akan melakukan cara sedif Tapi kita masih menunggu perintah komandu dari Dewan Bunginan Utapati Kita sebenarnya hanya ingin perwakilan dari teman-teman tapi memang kita tidak menduk Tidak bisa menduk keinginan mereka dan mereka sepontan mengikuti kita Kita lebih ada berapa banyak tadi? Kita lebih 600 Sesampainya di Mapolres Nganjuk, perwakilan kader PDI Perjuangan diterima Kapolres Nganjuk di Aula Mapolres Selain menyampaikan tuntut tanya kepada kepolisian secara langsung Tatit Heru Cahyono juga menyampaikan laporan secara tertulis Sementara Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto Usai menerima laporan mengatakan pihaknya akan mempelajari surat aduan yang telah disampaikan pengurus partai Pihaknya akan melakukan proses hukum sesuai prosedur hukum Tuntut tanya kalau dari penyampaian tadi dari beberapa perwakilan Yang pertama adalah terkait dengan proses hukum dari pembataran biara partai yang ada di Jakarta Dari Mapolres Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan Terima kasih telah menonton!